selamat menikmati di dalam konten kali ini saya akan membahas tentang action cam dan juga spike cam yang pertama yang akan saya bahas yaitu dari kogan kogan putas 4k apa yang dapet dari pemberian ini ini banyak sekali ini artinya guys ya dan nanti akan saya bahas lagi lebih lanjut kamera itu hanya sebesar seperti ini oke ini sepertinya kogan KW ya guys dan satu lagi yang akan saya bahas yaitu tentang kamera set 8 wifi dimana ini spike cam atau body cam oke dan dia mempunyai resolusi 1080 HD dan nanti akan saya bandingkan dengan kogan dan kamera spike cam itu hanya sebesar seperti ini guys oke dan kita akan lihat hasilnya bagaimana pada saat siang hari ataupun saat pada malam hari atau saat kondisi gelap dengan resolusi yang sama yaitu 1080 HD oke kita akan lihat videonya oke guys untuk kamera kogan Z8 ini saya akan ubah resolusinya jadi sama seperti di kamera C8 ya guys 1080 oke lagi kita tetap oke dan kita akan lihat hasilnya seperti apa oke suaranya saya tidak pernah test ya saya tidak tahu apakah jelas atau tidak yang ini untuk body cam Z8 wifi atau spy cam untuk action cam itu dua-duanya mempunyai bisa mempunyai saya bisa foto guys maksud saya bisa foto hanya kalau dari action cam itu dia bisa langsung dari unitnya tapi untuk yang spy cam atau body cam Z8 wifi itu harus dari aplikasi karena tidak bisa dari unitnya ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan ya teman-teman untuk kamera spy cam Z8 ini dia bisa hanya untuk merekam audio saja ya dengan ini untuk merekam audio ini untuk merekam gambar dan untuk menyalain jadi jika ingin merekam audio saja teman-teman cukup dengan menekan tombol yang ini saja ke atas oke ini bedanya Z8 wifi dan tidak kalau yang wifi ini ada tanda seperti ini sedangkan yang biasa itu tidak ada tanda wifi nya teman-teman nah untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing itu terserah selera teman-teman ya untuk memakai kamera action togan ataupun spy cam ini selamat menikmati oke guys jadi demikian video kali ini jadi pilihan terserah kepada teman-temannya untuk memilih kamera Z8 wifi atau action cam kogan karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangan nah untuk action cam kogan 4 ultra 4k itu kelebihannya adalah warnanya lebih bagus ya hasilnya lebih jenis dan lebih white anglenya sedangkan tidak ada night vision untuk kamera Z8 unggulnya dia ada night vision hanya sayang ya dia emang ada infrared tapi ketika saya coba menggunakan infrarednya itu hasil giri merah semua ya jadi sekali lagi pilihan masing-masing ada di anda dan ini hanya pengalaman pribadi saya oke video saya sama disini see you next vlogger see you next content dan selamat beraklitas tchau